Harga komoditas kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawi dan tomat yang kenaikan harganya mencapai 100%. Usai pemilu harga sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus naik. Hal ini seperti yang terjadi di pasar besar Ngawi. Di pasar ini, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawi dan tomat yang kenaikannya mencapai 100%. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Dan harga tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada telur dan beras. Harga telur yang sebelumnya dijual Rp24.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp29.000 per kilogram. Sedangkan harga beras biasa yang tadinya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Harga beras premium yang dijual seharga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram atau naik sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Menurut Suyatni pedagang, naiknya harga kebutuhan pokok membuat omset penjualannya menjadi turun. Biasanya pembeli membeli 1 kilogram, kini menjadi setengah kilogram. Naiknya harga-harga akibat berkurangnya pasokan dari petani. Sama telur, sama tomat. Tomat ya? Ya. Tomat sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya sudah lama, tapi, Pak. Ya, sebelumnya dari harga Rp12.000, sekarang mencapai Rp24.000. Kalau ini, telur? Telur, telur. Sekarang Rp29.000, dari harga sebelumnya Rp24.000. Oh, cabe sebelumnya termurah berapa? Termurah Rp35.000, Rp40.000, sekarang mencapai Rp70.000, Rp80.000. Naik, Pak, ya. Penyebabnya apa naik, Pak? Penyebabnya kurang pasokan, Pak. Dengan naiknya harga ini? Sedikit menurun pembelinya. Menurun, ya? Ya. Biasanya sekilos, sekarang jadi setengah. Biasanya setengah jadi seperempat satu ton. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok agar omset penjualan mereka tidak terus menurun. Yaitu Wahyu, CTV, Gawi.